Hezbollah membantah klaim mantan Menteri Pertahanan Israel, Yov Galan, tentang persediaan rudal Hezbollah yang menipis. Pejabat media Hezbollah, Muhammad Afif, menegaskan bahwa persediaan rudal Hezbollah tetap aman dan tidak mengalami penurunan. Afif mengungkapkan bahwa mereka terus melakukan serangan terhadap Tel Afif dan Haifa sebagai bukti ketersediaan rudal. Hezbollah terus meningkatkan persediaan rudal baik dalam jumlah maupun kualitas. Menurut Afif, pejuang Hezbollah memiliki cukup senjata dan perlengkapan untuk perang jangka panjang. Mengutip tribunus pada 12 November 2024, Hezbollah tidak menerima kekalahan dan tujuannya untuk mencegah terwujudnya ambisi politik dan militer Israel. Afif juga menyebutkan bahwa Israel gagal menduduki desa-desa di Lebanon Selatan setelah 45 hari pertempuran. Serangan besar-besaran Israel di wilayah tersebut tidak membuahkan hasil berkat pengetahuan mendalam Hezbollah mengenai medan pertempuran. Selain itu, Hezbollah menerkitkan pangkalan militer Israel termasuk pangkalan Angkatan Udara Haifa dan dua pemungkiman di utara Israel. Serangan tersebut merupakan bagian dari dukungan Hezbollah terhadap perjuangan Palestina di Gaza dan untuk membela Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.